Al-Fatihah 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 Sebelumnya sampai disini batasnya Tentu anda keluar batas lagi Sudah mulai melirik orang lain Sehingga kebaikan suami anda sudah tertutup Mulai memandang orang lain Perkhayal untuk punya suami begini, begini, begini Ini kalau anda lanjutkan terjadi kehinaan, anda harus stop sampai disini dan kembali lagi Ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya dikaburkan dulu istrinya, pasangannya atau suaminya dibikin tidak menarik, lalu dibuka oleh iblis setan matanya untuk melihat orang lain Sehingga betul, sehingga ada istilah yang rumput tetangga terasa lebih hijau, itu adalah kata kambing-kambing, selalu begitu, selalu begitu, selalu begitu, dan juga disebut Nabi Yang nama, kalau nama surga, hufad bil makarih Kalau surga, tidak senang Tapi kalau neraka, bisyahwat, semuanya menyenangkan Sehingga betul, ini sudah mulai Jadi saat ditelepon oleh seorang ustad pun, akhirnya Nyaman, enak Padahal Suaminya juga tidak kalah dalam merayu Mungkin Bahkan ajibnya, umpannya iblis itu kadang dalam bahasa agama Ya, kamu jadi punya suami, kok gak ngerti agama Rukilah Hidupkan nih, suami kan jadi imam Denger gak dari ibu yang ngomong Imam, imam, imam Cari yang namanya imam disini Imam Jadi imam, akhirnya setan bisikkan begitu Akhirnya dia sudah komunikasi dengan setan Iya sih Suami setiap hari harus juga pra-opra Ya Allah, enaknya kalau punya suami Setan sudah senang Iya, suamimu harus ustad Iya, ini iblis Hati-hati Tidak jaminan Belum tentu yang istrinya ustad Kalau bisa menjadi ustadah yang baik Belum tentu Bahkan Nabi Nabi Lut istrinya kayak apa Ayo Tidak jaminan itu Maka Syukur yang Allah berikan Halal yang Allah berikan kepada anda Kemudian kalau memang anda ikhlas kepada Allah Subhanallah Kalau suami anda yang mengajak anda ibadah Yang menggunung pahala suami Tapi ini beda Anda mengajak suami anda Anda yang menggunung pahalanya Cuma anda tidak faham makna ini Anda punya jihad Punya pahala dakwah Mengajak kepada suami Istimewa Anda tidak sadar Kalau anda menjadi wanita istimewa Bahkan jika seorang istri menjadi Menjadi istrinya seorang ustad Bisa saja dia mengganggu Perjalanan dakwahnya Karena memang dia bukan Sebanding dengan dia Atau tidak mengerti Anda pun belum tentu Bisa menjadi wanita baik Bagi seorang ustad Dan anda akan menjadi wanita terbaik Buat suami anda yang model itu Dalam keyakinan saya Seperti itu Kenapa? Anda sudah ngoprak-ngoprak Kalau anda ikhlas itu kan pahala Bila pun dia tidak sholat Tetap pahala Bila pun dia belum patuh Tetap pahala Anda tidak tahu itu Dan ingat Kalau anda meninggalkan Seorang laki-laki dengan ketoliman Anda pun tidak Akan mendapatkan suami Kecuali anda akan tertolimi Mungkin dia seorang ustad Na'udhuwillah Bukan anda Seorang wanita meninggalkan suaminya Karena ingin mendapatkan ustad yang baik Masuk ke ustad Tidolimi sama ustadnya Ada ustad dolim Hati-hati Sudahlah cukup Berhenti sampai di situ Putus Itu umpannya si iblis itu Anda berhati Kembali kepada suami Dan anda berbanggalah Jika ternyata anda lebih unggul Dari suami anda Di dalam kebaikan Anda ajak suami anda Dalam kebaikan Anda ingatkan Kemudian juga anda harus tahu Standar Di rumah tangga itu Jangan seorang istri itu Menuntut suaminya Berlebihan Misalnya harus tahajudnya Sama dengan anda Puasanya sama dengan anda Yang penting Standar Dasar Selamat dulu Sholat ima waktu Puasa Ramadan Tontonannya benar Itu saja dasarnya Sudah istimewa itu Seperti itu Berhentilah anda Dan anda akan berhenti Karena anda berani bertanya Karena anda ingin diberi petunjuk Petunjuknya seperti itu Kembalilah kepada suamimu Dan tutup matamu Dengan siapapun Kekaguman kepada Ustadz-ustadz Dan sebagainya Jangan tutup semuanya Anda punya yang halal Itu suamimu Keberkahanmu ada di situ Surgamu ada di situ Kalau ada kekurangan di suamimu Adalah tugasmu menyempurnakan Maka sungguh Tidak adalah wanita yang istimewa Kenapa? Anda punya Punya peran besar Imamnya pun yang menundukkan adalah anda Kalau murid Yang menjadikan gurunya Jadi wali Ada Wali jadi Seorang guru Menjadi kakasih Allah Gara-gara muridnya Karena muridnya sangat hebat Maka anda menjadi istri hebat Suaminya jadi benar Gara-gara istrinya Itu saja insyaAllah Anda kembali kepada Posisi anda yang sesungguhnya Sebagai seorang istri Yang selalu membimbing suami Jangan bosan membimbing suami Dan tingkatkan kesintaan Mesra yang indah Ketailah Nanti Di surga bersama Baki Dan Nabi Muhammad SAW Dan takutlah kepada Zina dan mukaddimah zina Jangan main-main WA itu ada setannya Dia nyambung Lengnya itu adalah sekitiga Kepada laki-laki itu Dan seblis-iblis juga memantuk Sehingga Karena sudah ada bau iblisnya Lihat Kalau WA kepada Suaminya biasa-biasa saja Tapi kalau WA kepada Laki-laki tersebut Ada debar-debar Itu ada iblisnya Karena sama-sama Lengnya disuntik Dengan hal Itu pengakuan Sebagian orang yang sudah Mulai kotor hatinya Begitu bu Ya iya bu Ya betul Kalau saya dengan suami saya Biasa saja Sampai dingin Tadi ngomong Tapi kalau sama orang lain Yang Uh semangat Eh iblis Sudah sambung Lengnya kepada iblis Putus Putus kepada iblis Dan putus dengan Umpelannya iblis Biarpun itu Ustaz Umpelannya iblis Dia ahli surga Tapi disaat dengan anda Jadi ahli neraka nanti Cukup anda dengan suami anda Masuk surga Salat Sa'i Wallah alhamdulillah 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 Alhamdulillah